Komirsa menjelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah pelengkapan ibadah di Kudus mulai banjir pesanan. Rata-rata pesanan ini melalui daring dan dikirim ke berbagai daerah. Sementara itu di Sleman, menjelang Hari Raya ini, Base Camp PS Sleman atau Omah PSS menggelar bazar yang menjual ratusan potong pakaian pantas pakai, serta aksesoris dan pernak pernik. Sentra batik di Muria Batik, Desa Karangmalang, Kudus mulai banjir pesanan. Mayoritas pelanggan memesan untuk dipakai saat salat Idul Fitri. Pengrajin Muria Batik ini bahkan, maksud kami, pengrajin Muria Batik ini dulunya sempat terpuruk karena pandemi. Dan jika saat pandemi hanya produksi 10 batik, namun kini dirinya mampu membuat hingga 200 batik. Karena masih pandemi serta adanya larangan mudik, pesanan mayoritas dikerjakan atau dipesan secara daring. Di Sleman, PS Sleman menggelar bazar di Base Camp PS Sleman atau Omah PSS untuk membantu masyarakat yang kurang mampu merayakan lebaran. Ratusan potong pakaian pantas pakai, serta aksesoris dan pernak pernik lainnya dijual dengan harga Rp 5.000 hingga Rp 20.000 per itemnya. Warga pun antusias untuk membeli berbagai jenis pakaian yang kelayakannya masih dalam kondisi baik ini. Diharapkan, bazar ini juga bisa membantu masyarakat yang ingin berlebaran namun sedang menghadapi kesulitan karena pandemi.